Tenaga Ahli Utama Kantor Staff Presiden atau KSP Ali Mohtar Ngabalin menyebut Ketua PP Muhammadiyah Busro Mukodas memiliki otak sungsang. Ali mengatakan hal itu karena Busro mengkritik tes wawasan kebangsaan atau TWK Komisi Pemberantasan Korupsi. Mengenai hal itu, LBH Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyayangkan perkataan itu dan menuntut Kepala KSP Muldoko untuk melakukan evaluasi dan memperhentikan Ali Ngabalin dari Jabatan Tenaga Ahli Utama KSP. Pernyataan ini dikeluarkan LBH PP Muhammadiyah lewat Direktur LBH PP Muhammadiyah Taufik Nugroho dalam konferensi pers di kantor PP Muhammadiyah Menteng Raya, Jakarta pada Senin 17 Mei 2021. Dalam keterangan tertulis yang diterima tribunvideo.com, pernyataan sikap itu diantaranya yang pertama, yaitu pihaknya menyayangkan statement tidak sopan Ali Ngabalin terhadap Ketua PP Muhammadiyah Busro Mukodas. Menurut pihaknya, sebagai tenaga Ali Utama KSP, Ali seharusnya bisa memberikan pernyataan yang santun dan tidak menyakiti hati masyarakat yang bisa merusak citra Presiden. Kedua, LBH tidak akan mengambil langkah hukum, namun pihaknya menuntut Kepala KSP Muldoko untuk melakukan evaluasi dan memberhentikan Ali dari jabatannya agar hal serupa tidak terulang. Ketiga, LBH PP Muhammadiyah tetap konsisten dan mendukung sikap Busro Mukodas untuk memperkuat KPK dan melawan segala bentuk upaya pelemahan KPK. Keempat, pihaknya menuntut KPK untuk membatalkan surat keputusan penonaktifan 75 pegawai KPK dan memulihkan kembali hak dan wewenangnya sebagai pegawai KPK. Terakhir, menginstruksikan kepada LBH Muhammadiyah di seluruh Indonesia untuk bersama-sama aktif menjadi kuasa hukum bagi 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan. Sebelumnya, Ketua PP Muhammadiyah Busro Mukodas turut mengkritik polemik TWK dan langsung menyeroti komitmen Presiden Jokowi Dodo dalam memberantas korupsi. Ia menyatakan bahwa di era Jokowi ini ada upaya sistematis yang ingin menghancurkan KPK. Mengenai itu, tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin melalui unggahan di media sosialnya yang menyebut Ketua PP Muhammadiyah Busro Mukodas berotak sungsang. Ngabalin meminta agar Busro menarik pernyataan yang menilai KPK tamat di tangan Presiden Jokowi Dodo. Pernyataan alih Ngabalin itu pun juga sontak memicu banyak kritik warganet di media sosialnya. Demikian Tribu News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube TribuNews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!